Sepele itu simple, ya simple, ya wajar kalau galo, enggak wajar Orang-orang galo urusan duit itu enggak wajar, benar enggak wajar Tapi karena jumlahnya terampau banyak, ya terampau banyak, seakan-akan jadi wajar Dia ya galo kok, dia ya galo, jadi wajar Sebetulnya enggak wajar Meragukan rezeki berarti meragukan yang membeli rezeki Ngeri loh Orang hidup di dunia itu dijamin, solatau selesai-selesai Urip-urip, entah rezekimu mati, gitu aja kalau hebat Betul kan, itu pulsa listrik itu kalau pulsanya abis mati atau enggak mati? Mati, oba gengsernya sehebat apapun, wattnya segede apapun, voltasenya sebesar apapun, pulsa nintek ya mati Betul? Iya Gua anteng, gua agak Rezeki nintek, mati Mati, jadi kalau masih hidup berarti jatah rezeki masih ada, tenang aja tuh Tunggu saja Terus cara menunggu gimana? Menikmati tuh, menunggu yakin kiriman pasti datang Masak dididik-didik ngecek Paket udah tiba belum ya? Paket udah tiba Paket udah tiba belum? Paket udah tiba belum? Paket udah tiba belum? Cek laca, cek laca, cek laca Sehingga makanan enak, depan mata enggak pernah dimakan Di depan tuh ada temen yang menyenangkan, enggak pernah disapa? Uripe sibuk, ngecek Resi nomor sekian, sampai belum? Sampai belum? Sampai belum? Sampai belum? Sampai belum? Eh dan nih mas Betul kan? Tapi kalau orang yakin barang sudah dikirim, yakin pasti akan sampai Ngapain dia? Yorosa dinteni, betul kan ya? Sibukan diri melakukan hal-hal yang bisa membuat bahagia Begitu pula dalam urusan dunia ini semua begitu Sibukan diri dengan hal-hal yang bisa membuat bahagia di jalan Allah Gak usah kamu mikir yang jadi apa tanggungan dari Allah SWT Tak jamin, tak jamin Kata Allah begitu Ya tenang no pikirmu, leran no hatimu Enak Allah